Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjanjikan pemutian kredit macet bagi petani saat berkampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Mahfud melanjutkan safari politik di Lampung dengan menyapa petani di lapangan sepak bola Gelora, Kutoarjo, Kecamatan Gedong, Tataan. Mahfud memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis hingga bantuan sosial. Mahfud juga menyoroti kredit macet sektor pertanian yang mencapai 688 miliar rupiah. Dari mana uangnya? 688 miliar itu kecil. Karena korupsi kita itu triliunan. Kalau kita berkobalah, saya harus mengambil dari DNB ini dalam satu setengah tahun terakhir ini. Saya merampas dari kekayaan DNB itu 31 triliun, eh 34 triliun. Kalau saya ambil 688 miliar saja dari situ, sudah bisa menutupi hutang petani dan pelayan. Jadi dari dana itu.